Terima kasih telah menonton sejak Desember 2019 lalu Modus yang dilakukan tersangka yakni menukar motor hasil curian dengan motor milik teman Namun modus tersangka terkuat setelah korban memposting barang bukti yang hilang di media sosial Pelaku Menukar motor hasil curian ini dengan motor fixan Kemudian saat korban memposting kehilangan motor di media sosial dari tangan pihak yang menukarkan motor fixan kepada pelaku melihat bahwa ciri-ciri motor yang diposting oleh korban pencurian mirip dengan motor yang ditukarkan oleh pelaku dengan pelapor ini sehingga dia koordinasi dengan saudaranya yang anggota polisi juga mempekan bahwa dia ada menukarkan motor dengan seseorang yang mana motor ini mirip dengan yang diposting di media sosial bahwa ada terjadi kehilangan motor sehingga mereka di atas 5 tahun penjara Galik Staus Kompas TV Kupang Lusa Tenggara Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!